Untuk memasang amplas pada mata gerinda, keduanya harus kita olesi lem. Lem yang aku gunakan di sini adalah lem fox warna kuning yang biasanya orang gunakan untuk melem sepatu. Setelah itu, lalu kita diamkan untuk beberapa saat agar lemnya sedikit mengering. Setelah lemnya sudah agak kering, lalu kita satuhkan keduanya. Kemudian kita pasang pada mesin gerinda. Nah, mesin gerindanya sudah siap pakai kawan. Lanjut, kita proses sarung goloknya. Karena sarung goloknya masih agak tebal, selain kita perhalus, kita juga membentuknya sampai sarung dan gagangnya betul-betul serasi dan senyawa. Sebaiknya, goloknya kita masukkan pada sarungnya agar mempermudah kita untuk menyesuaikan sarung dan goloknya. Bagaimanakah proses selanjutnya kawan? Saksikan episode yang akan datang ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.